Hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayah mie kali ini saya akan berbagi resep membuat bawang goreng yang tahan garing dan renyahnya serta awet hingga satu bulan lamanya mau tahu cara pembuatannya ditonton dan disimpa videonya sampai selesai ya supaya tidak ada resep resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih disini saya sudah siapkan satu kilo bawang yang sudah diiris-iris ini saya belinya di pasar sudah diiris-iris seperti ini ya dan ini adalah bawang goreng yang khusus buat digoreng setelah itu ini bawangnya mau saya beri garam ini saya memberi garamnya kurang lebih sebanyak 4 atau 5 sendok teh setelah itu ini bawangnya yang sudah ditaburi garam kemudian mau saya remas-remas ini saya sudah memakai sarung tangan ya lalu remas-remas bawangnya jangan terlalu keras meremasnya karena ini untuk melemaskan saja dan jika sudah diremas-remas dan juga sudah lemas bawangnya seperti ini kemudian ini bawangnya mau saya bilas dan cuci dengan air bersih nah ini bawangnya yang sudah dicuci dan dibilas dengan air bersih ini saya membilasnya sebanyak tiga kali bilas setelah itu tiriskan bawangnya sampai benar-benar tiris airnya baru bisa digoreng dan jika sudah benar-benar tiris airnya ini kemudian bawangnya mau saya goreng dan saya juga sudah siapkan minyak gorengnya dan jika sudah panas minyaknya lalu masukkan bawangnya setelah itu goreng bawangnya di api sedang saja ini mau saya ratakan dulu dan sebelum kering bawangnya jangan diaduk-aduk supaya tidak hancur dan jika sudah sedikit agak kering seperti ini baru boleh diaduk untuk meratakan saja setelah itu goreng kembali bawangnya hingga kecoklatan dan jika kita sedang menggoreng bawang harus sering dikontrol dan diaduk supaya tidak gosong dan matanya pun merata dan hasilnya pun cantik dan ini adalah pengadukan kedua ya dan ini bawang gorengnya mau saya aduk terus sampai dia warnanya kuning kecoklatan diaduk terus bawang gorengnya hingga matangnya merata nah ini bawang gorengnya sudah matang sepertinya dan ini warnanya juga sudah kecoklatan dan kekuningan seperti ini kemudian mau saya buru-buru angkat supaya tidak berubah lagi warnanya menjadi coklat tua karena kalau kita angkat warnanya agak coklat tua dia nantinya akan berubah warna lagi lebih pekat lagi warnanya dan hasilnya pun nanti bawang gorengnya juga tidak bagus setelah itu ini bawang gorengnya mau saya tiriskan dan jika sudah tiris bawangnya kemudian mau saya tempatkan ke dalam wadah dan selanjutnya goreng kembali sisa bawangnya dan lakukan seperti tadi menggorengnya nah ini bawang gorengnya sudah tiris minyaknya kemudian mau saya pindahkan ke dalam wadah dan supaya lebih tiris lagi minyaknya ini di bagian bawahnya sudah saya beri alas kertas dan sambil diratakan seperti ini dan ini bawangnya sudah selesai digoreng semua dan hasilnya pun bisa dilihat cantik keemasan warnanya dan ini bawang gorengnya cocok banget atau bisa sekali dijadikan ide jualan bawang goreng dan bawang goreng ini hasilnya pun garing renyah dan cocok banget dijadikan buat taburan di semua makanan dan jika akan dijual bisa dikemas dengan menggunakan plastik standing pouch karena disini saya tidak ada plastik standing pouch saya menggunakan wadah tin wall seperti ini lalu tempatkan bawang gorengnya ke dalam wadahnya dan untuk banyaknya disesuaikan selera saja atau disesuaikan dengan ukuran tempatnya dan ini bawang gorengnya sudah ditempatkan ke dalam wadah ini mau saya ratakan dulu sebelum dikemas dan ini karena wadahnya tidak kedap udara dan sebelum ditutup di bagian atasnya mau saya beri lapisan plastik web dan wadah tin wall ini ini adalah wadah sementara dan jika akan lebih awet lagi bawang gorengnya bisa diganti tempatnya dengan menggunakan toples yang kedap udara setelah itu diratakan sambil sedikit ditarik plastiknya supaya dia merata dan tidak kendur dan ini tidak kendur ya plastiknya di bagian atasnya kemudian mau saya tutup dan supaya kelihatan rapih ini lebihan plastiknya mau saya rapihkan dengan menggunakan gunting dan supaya lebih kedap udara lagi ini tutupnya yang di bagian pinggiran bisa direkatkan dengan menggunakan isolasi yang agak lebar tapi karena saya tidak ada dan ini hanya sebagai contoh saja dan jangan lupa tambahkan juga label supaya lebih cantik dan menarik penampilannya nah ini bawang gorengnya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja di daerah masing-masing dan bawang goreng renyah ini cocok banget dijadiin ide jualan buat stok lebaran nanti nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye